Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Joyo the Explorer channel Oke sahabat semuanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu apa terkait dengan dunia otomotif khususnya mobil AV atau electronic vehicle mobil listrik Nah karena kita sudah sejak beberapa tahun yang lalu sudah mulai muncul mobil listrik kemudian ke depan juga akan semakin banyak diproduksi mobil-mobil listrik dengan segala perkembangannya maka kita perlu memperbanyak pengetahuan bekal tentang mobil listrik ini apalagi kalau nanti kita akan membelinya atau sudah memiliki saat ini Oke saat ini kita akan membahas tentang apa yaitu tentang khusus tentang baterai yaitu dengan bagaimana sistem perangkanya perakitannya dan bagaimana sistem pendinginannya kita akan fokus pada proses sistem pendinginan seperti inilah teman-teman sistem perakitan dan pendinginan baterai ya jadi ini ada aluminium ya ini adalah pipa tapi bentuknya pipih ya di sini ada bagian inlet atau masukan Nah coba dilihat seperti ini tipe aluminium nya ya Nah ada celah lubang di tengahnya itu untuk jalur air pendinginan tapi bukan air biasa ya airnya tuh air khusus oke inilah teman-teman ini aluminium pipih tadi di sini ada inlet atau untuk masuknya cairan maka cairan itu nanti dia akan terus bergerak ke sana ya kemudian terus berputar Nah ini akan bersentuhan dengan bodi baterai nah sampai sini dia akan keluar sebagai outlet Nah keluaran di sini maka dia akan diarahkan masuk ke radiator Nah nanti radiator ini ada isi-kisi ya nah kisi-kisi ini akan dihembuskan oleh kipas angin ya maka panasnya akan dibawa pergi oleh kipas angin lalu dia akan kembali dimasukkan lagi ke sana dalam kondisi sudah ingin lagi ya dia akan masuk lagi dan berputar terus dan terus seperti itu aluminium 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 yang lurus tadi dibentuk sedemikian rupa nanti dia akan disesuaikan dengan ukuran baterainya disini nah kemudian di ujung disini ini kan lubang ya temen-temen nah ujung lubang ini akan dimasukkan ini sebagai inlet ataupun outlet Oke seperti itu dimasukkan lalu di last ya tentunya Hai selanjutnya ya temen-temen bisa melihat ini ya ini adalah baterai punyanya ionic 5 kemudian ini Tesla Tesla model S tahun 2018 ini Tesla model model 10 2017 lucid air Ford lightning lightning jadi model baterainya berbeda-beda dan ini tentunya ukuran baterainya pun beda-beda ya seperti tadi dicontohkan ada yang besar ada yang kecil kapasitas berbeda-beda kemudian kualitas durabilitasnya beda-beda maka sangat wajar kalau tiap-tiap baterai itu memiliki harga sendiri-sendiri walaupun ampere-nya ampere-howersnya kemudian voltasenya sama tapi harganya bisa berbeda Oke seperti ini beberapa tampilan baterainya untuk rangkaian ini model Tesla S ya 2018 ini bisa dilihat sudah dirangkai seperti ini dan tampak ini adalah sebagai inlet atau masukannya nanti cairan ini masuk ke sini dia akan ber-berputar mengelilingi bodinya baterai ya apa baterai ya Oh sini terus bolak-balik ini temen-temen ini sesuai di nempel di bodi seperti tadi lalu disini akan out sebagai outlet nah outlet ini tentunya seperti tadi akan dihubungan ke radiator lalu di dinginkan pakai kipas nanti dia akan kembali masuk ke inlet lagi dan demikian sepulah seterusnya ini sebelah sini juga ini adalah inlet ya kemudian dia akan mendinginkan kesana balik kemudian putar-putar langsung sini outlet lagi ya temen-temen bisa dilihat ini adalah satu per paket per modul ya Jadi kalau rusak pastinya ya satu satu unit ini kalau ganti nah nanti tinggal ada berapa unit dalam mobil itu nih tampak baterainya pun beda-beda ya ada yang kecil ada yang lebih besar ya ini lebih besar ini paling besar jadi tentunya berbeda-beda selanjutnya temen-temen bisa melihat ini ini biasanya akan diletakkan di bagian lantai mobil ya dan ini tampak ada beberapa paket kotak ya ini ini tampak jadi segini ini dia akan jadi satu unit gitu ya ini di sini juga satu unit satu blok itu kemudian dia di sini ada ini selang inlet nanti ada selang outlet nah inletnya ini akan masukinnya ke sini kemudian outletnya akan selang ini ada beberapa blok di sini tentunya akan saling terhubung oke teman-teman dari sini terbayang ya kalau di sini ada 1234 mungkin 4 kali ada 8 blok ya jadi kalau harganya sampai seratusan atau 150 juta satu paket lengkap ini ya ya wajar ya memang segitu kita lihat anggap aja kalau ini satu kotak ini kita jajarin baterai biasa itu aja kalau baterai satunya satu juta kali ini bisa dipastikan kalau semakin kedepan produksi semakin banyak kebutuhan semakin banyak sehingga biaya produksi bisa lebih diperhemat ya karena produksinya banyak maka baterai ini pun harganya akan semakin murah ya sebagaimana HP lah ya baterai HP dulu awal mula keluar sangat mahal semakin lama juga semakin murah harapannya seperti itu Oke semoga menjadi informasi yang bermanfaat jangan lupa bahagia ikuti terus Joyo the Explorer Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh